Halo sahabatku, ini saya menemukan pohon aneh Kenapa aneh? Pohonnya tidak mau ke atas, tidak mau ke bawah Dia lurus, dia lurus ke samping guys Pohon apa ini aneh sekali nih? Warnanya hijau, daunnya kecil-kecil Tuh lihat, dia tidak mau turun, tidak mau ke atas Aneh ya? Ini pohonnya bernama pohon Apa ya? Duranta Harganya 125 guys Nah ini merupakan salah satu pohon yang paling aneh yang pernah saya lihat Kenapa aneh? Itu dia tidak mau ke bawah guys Terus ke samping, terus Duranta Nah pohon ini kayaknya cocok untuk penedoh guys Cocok sebagai payung dia Karena dia ke samping terus kita potong pinggir-pinggirnya jadinya kayak payung dia Habis itu kita duduk di bawahnya sambil ngopi-ngopi Pak sekali Sambil ngopi isi pisang goreng 10 biji Wow mantap guys Pokoknya Tapi kalau pas kita ngopi ada ular di atas ya lari Nah inilah review dari saya Salah satu pohon yang aneh Yang tumbuhnya tidak ke atas dan tidak ke samping Tapi ke atas atau ke bawah tapi ke samping guys Nah ini bernama pohon duranta Nah ini sangat cocok sekali untuk tanaman penedoh Karena dia ke samping Makanya bagi kalian yang dapat melihat pohon ini bisa di koleksi Taruh di rumah bagus sekali ini guys Ada yang juga menggunakan sebagai bonsai ini bagus sekali ini Duranta ini banyak yang digunakan sebagai bonsai Karena daunnya kecil-kecil Nah ini Itulah keajaiban Tuhan guys Pohon yang aneh-aneh Diciptakan Sehingga kita disuruh untuk menjaga dan merawatnya Sekali lagi kita harus sayang sama pohon Kita harus jaga lingkungan Dengan demikian lingkungan akan memberikan udara segar kepada kita Habis itu kesehatan juga akan diberi Kita harus selalu jaga alam Oke See you bye-bye dari Edi Akta TV Channel yang paling kecil yang membahas tentang tanaman